Anak kami yang manggil pulang ke... Anak kami? Bodoh, bodoh! Misalnya... LLM, SPBU, BCA Pokoknya dia pernah pacaran lah bukan sama Batak, bapaknya bilang Janganlah nak, carilah yang Batak Kalau bisa anak teknik, PTN gitu Dicarinya dapet aku, tetep bapaknya gak mau Iya bener Sekeluarga Adik abang tahu Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa ini? Apalah ini? Apa ini? Udah burukku Udah mulai Udah doang Tak pun Ni ate ate ki Ate ate ki Hode burukku Tak pun ni pusuk pusuk ki Pusuk pusuk ki Ben, Ben Miss Molo Matua Sohgotaw Hodo W endama D protonah W炎 Molo Martingang Nawinang Wodo Nama No Go Go Exactly Your Nation Saishahatma dan adirohami Aishodogoruku Berupanggoaraki Saishahatma dan adirohami Ini tepat sekali lagunya, sedih-sedih nih Cocok lagi dia kan? Tepuk Kena kuat bikin Cocok buat mereka dua Anak pertamanya perempuan Untuk aku gak cocok? Belum Boru panggoaran itu anak pertama Kalau orang bata itu anak pertama jadi panggoaran yang jadi nama Jadi kayak domu, pak domu, mak domu Sekarang jadi pak salom, mak salom Nah yang jadi nama ini perempuan Tapi kalau nanti hadir laki-laki, namanya berubah jadi nama laki-laki Oh gitu Tapi tetap kalau status baru panggoarannya tetap itulah Aku berarti pak Arthur Makanya lebih enak sekarang Dulu Oki kan jelek kan Oki Kepal otakmu itu Oki jelek Kalau pak Arthur gitu kayak udah enak Pak Arthur tuh keren Iya Kalau lo Oki Aduh Gila gak dia rasaku Oki jelek jelek Pak Arthur Pak Arthur kan Pak Anggi kan dia bilang Mak Arthur Mak Arthur Mak Arthur Karena kan bata itu kurang pantas atau kurang sopan kalau udah punya anak tapi tetap dipanggil namanya Makanya kok manggil aku sering Pak Nani, Mak Nani gitu ya Iya Kayak Anggi masih enak Nama asli sama nama jadi ibunya masih enak Anggi, Pak Arthur Kan Pak Arthur, Oki gitu Memang gak enak Bukan Gue emang menyari-ngari salah kan Eh ntar dulu Ngobrol-ngobrol sambil makan-makan Oki kayaknya Cantik Cantik ya Mau ini lah Wah Giyuk aku Enggak gitu konsepnya Ini aja yang ada Angsa Iya Angsa Abang sama awal Aduh 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 Janganlah Janganlah Buru panggara Ia dong Satu-satunya Satu-satunya Baru sasada Aduh Buruk kali ya Namanya udah ada makanan ya Kau dari tadi Fokus HP Kalau lagi sibuk bacain review filmmu Kami merencanakan Kau gak tablet memang Kaya gitu Mendadak pedulri awal mendadak udah dari minggu lalu Ben eh kalau dari awal mana mungkin kau bawa dia ke sini kukira dia bilang-bilang ke aku aku mau nonton itu karena kalian suruh kalau itu dia memang secinta itu sama pekerjaanmu ngapain kau bodoh jangan kasar Benek kau udah gila kau siapa namanya Naomi apa Naomi Margaretha hasiana sinaga sinaga kalau aku agak beda enggak enggak nama Naomi Margaretha hasianku sinaga malu kau kan hasian tuh cintaku ya kesayanganku kalau karonya kekelengenku gitu-gitulah kontak HPku hasian siapa Anggi kira melang kan belum harus resmi dulu ini kan konten kau yang mikirkan juga berarti Naomi bilang tadi dia buru sesari memang ada berapa bersaudara tiga tiga Naomi berarti anaknya kedua oh di tengah cowok cewek cowok yang pertama namanya Gilbert Gilbert Margaretha enggak pakai Margaret juga dong Gilbert Marshall Margaret Gilbert Marshall Oh keren Gilbert Marshall sinaga wih cantik Naomi Margaretha hasiana sinaga yang paling kecil bantut David David apa Copperfield David Vincent parulian tambah nanti masuk benedionisius tahu nih orang kan gak masuk orang keluarga itu tapi kan tetap siapa itu keluarganya nomis siapa namanya benedionisius masih mending daripada okey Aduh perasaan gua dua enggak ada yang aneh dia namanya emang dendam aja nanti kalau misalkan adeknya si David udah punya anak udah menikah eh udah benek udah benek udah ya udah ya manggil udah dong enggak dong enggak ya manggil belum dong tulang tulang manggil belum ngomong baru ya dengar dulu kalian enggak dengar okey tadi ngomong apa apa bukan anak kami yang manggil tulang ke anak kami misalnya misalnya kejadian aku seneng kali aku seneng kali benek 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 udahlah orangnya kaku kena gini-gini makin kaku misalnya kita punya anak mungkin-mungkin gak sih mungkinlah kalau menikah kenapa enggak nomi berarti kok lahir besar di Jakarta ya di Jakarta bang bapak tapi ya kampung mana bapak ya mampus ngomong dia jawab lah namanya itu Nagori Nagori sembilan Kampungnya Nagori 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 itu apa kemarin yang ada akun instagramnya itu apa Haranggaol 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 dari mana ya Haranggaol itu daerah siantar tapi yang depan apa dalam-dalam sana orangnya intropet Haranggaol soalnya Haranggaol 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 oh dia lagi makan pisang goreng kepanasan dari mana Haranggaol Nonton Hotcast Haranggaol engga 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 ada SD sampe semua di Jakarta? di Jakarta, dan mereka juga di Jakarta kuliah di Jogja, S1 nya eh S1 nya? oh berarti ada lanjutannya? S2? S2 di Melbourne sosok gatau orang ini baru tauin kan om S2 di Melbourne pantes berat sih Ben baru kuih tapi Ben nya mentereng tamatan mana Ben? S1 tebing kuliah kuliah UGM statusnya S2 nya di BINUS tapi ngekos kosannya aja kuliahnya buliah tapi 7 tahun juga dari situ oh gitu, jurusan apa Nami? hukum sama ngambil jurusan hukum mainstream Batak gak ada hukum lihat tuh ada pertunjukan makan pisang goreng panas sekali pisang gorengnya masih ada asapnya loh makanan pasar malam yang di nitrogen S1 hukum, S2 nya di Melbourne? LM apa tuh hukum mata? hukum dagang istilahnya iya hukum dagang kok diam kok gak peduli ditanya? gak peduli kami diam jadi Naomi Margaretha Hasiana Sinaga SH LLM SH LLM SPBU BCA itu bukan gelar goblok itu tempat bukan gelar tapi kalo orang abis kerja terus resign nah apa gelar SPBU itu? SH LLM kalo kami dulu di kampus ngecengin dosen-dosen kayak gitu SH susah hidup LLM lama-lama mati berarti sekarang berkantor aku kerja di sebenernya udah baru resign sih dari law firm disuruh Bennya resign udah gak baik kerja-kerja karena Bennya duitnya banyak kok malu? Bennya duitnya banyak dia malu lah orang enggak dia kan lagi berbohong ke dirinya sendiri banyak mana uang Bennya dengan uang bapak? jangan diadu kok diadu eh? berani untuk ngadu udah jelas gak mampu uang kau, uang aku, uang oki bapak kau, bapak aku, bapak oki kok gabung? belum tentu lewat belum tentu kok bapaknya yang dilaga sama David tapi belum tentu mungkin lebih banyak dia David David siapa? David adiknya? David adiknya jajan sekolahnya 4 juta katanya Rafahtar itu Rafahtar oh Rafahtar yang 4 juta ya oh Rafahtar yang 4 juta ya bintang tamu, bintang tamu terima kasih langsung dikunci langsung dikunci biar sayang sama bere nya iya oh karena ini tulang ya kak? iya pinter Nomi, menurutmu ya apa yang membuat kau berbeda ketika kau bergaul dengan ternyata tuh kan kau udah bersirkel di Jakarta ya? jawab aja udah Jakarta banget lah ya ketemu orang yang laki-laki katru dari kota tebing tinggi iya bener maksudmu, kok ya bisa-bisa bener bukan bukan, maksudnya akhirnya kan awalnya pasti PDKT dulu bercanda, apa yang membuat kau kayak menarik nih? ternyata begini ya gitu ternyata begini ternyata bata tuh begini kali ya padahal gua juga bata tapi ga pernah ku temuin ya gitu soalnya kan dia tembak langsung oh gitu orangnya tuh tembak langsung, jadi dari PDKT itu udah dia udah bilang ga ada yang gombal-gombal apa gitu langsung-langsung aku lagi deketin kamu, langsung kayak gitu langsung kamu tapi ngomongnya? kau, kau iya kayak gitu terus oh berarti itu yang buat kau miss? enggak yang miss itu awalnya gara-gara dia kan kum laut karena aku bilang udah kum bilang oh berarti kateranya bukan segalanya kum laut jadi pertama kali jadi pertama kali PDKT kucet itu ijazah sama CV-nya kok pertama kali ketemu Nomi dimana? campus? enggak di Jogja di Jogja ya? di Jakarta ya? oh kira Nomi lagi nih, kereta kau keliti mau gini? oh siapa wanita ini? pas gini cerim 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 enggak jadi macam FTP ya enggak berarti kan itu ketemu pertama kan di Jakarta kan? berarti dari cacetan kau masih di Jogja? iya aku di dia di Jogja aku udah di Jakarta oh gitu dari mana lah kau kenal? jadi ampus kau kan? yaudah gua aja yang jelasin soal lu boong jelasin Nomi jelasin Nomi pinginnya dari ke PTN abis itu pokoknya cari apa? PTN anak teknik PTN oke terus enggak jelas terus abis itu pokoknya intinya kenal dari temen aku iseng-iseng aja kan biasanya waktu jomblo gitu kan punya enggak kenalan kayak lucu-lucuan aja enggak serius aja kenalin doang cowok orang Batak ya teknik gitu gitu terus akhirnya diseriusin sama temen aku terus dia punya temen kais pupunya lah terus temene bene awalnya iya ya lu ceritanya gak ya? ha? gapapet ceritanya? abis itu awalnya dikenalnya sama temene bene tapi temene bene udah mau nikah udah mau nikah dan gak aku melaut ternyata harus di BNKom oh iya dia gak aku melaut dia gak aku melaut dia gak aku melaut gitu udah mau nikah ternyata terus akhirnya temennya bilang ada satu lagi nih stok terakhir itu kan fotonya nempel di apa majalah Sopi Martin ya udah bene nih gitu abis itu udah terus DM Instagram awal siapa duluan siapa duluan? bene oh bene kamu dapat dari temennya itu iya yang dijodohin ke dia itu kan temenku temenmu bukan kau udah mau nikah udah nikah terus dia bilang Ben ada yang nyari-nyari pasangan nih pasangan ini karena aku ditawari ke aku tapi kan aku udah mau nikah mau gak kau gitu terus mana kirim sini akunnya aku bilang fiternya satu lagi lupa harusnya apa? apa tuh? batak teknik kaya harusnya batak teknik benar kayanya enggak soalnya dari awal gak ada kaya ya iya lupa lupa iya lupa bagian itu lupa rupanya dapetnya batak teknik aja batak teknik insya Allah kaya soalnya masalah kekayaan itu bukan cuma harta karena harta yang paling bahagia adalah anak oh itu sesuai itu harta yang paling bahagia adalah keluar makanya kalo misalnya kalian tidak nonton ngere-ngere sedap udah lewat jauh udah lewat aduh udah mau promo terus aku nih nah yang ternyata lucu dari dia selidik punya selidik kan ku tanya kenapa lah kau pengen cari pacar batak anak teknik PTN gitu terus bilang jadi dia dulu pernah pacaran belum disebutin lagi nih pacaran sama yang bukan batak bukan teknik lah Noel Noel ke Jawa Noel ke Jawa di film itu ya terus apa hubungannya dia mau promo terus abis putus sama Gita ku rasa putus sama dia eh jadi nama dia pokoknya dia pernah pacaran lah bukan sama batak bapaknya bilang janganlah nak carilah yang batak kalo bisa anak teknik PTN gitu di carinya dapet aku tetep bapaknya gak mau iya bener iya bener ini loh pak batak iya teknik PTN sesuai sesuai yang kau harapkan betul kerjaan kerjanya apa itu pak ngelucu ngelucu nah itu dia misalnya itu bikin kaya kalo gak gua tinggalkan itu nah oh gitu tapi dari mana momennya bisa tau dia kum laut dia kan gak ngepost itu doang kebanggan dia dia ngepost kayak selempangnya tuh ada kum laut gitu kalo di kampus aku kum laut ada kum lautnya bangsa kum laut kum laut kum laut gitu bener itu kok post di instagram yang paling masyata itu doang kebanggaannya itu loh tadi katanya saat itu saat itu kalo saat ini maunya bener itu tadi pas dipanjing saat ini kebanggaanmu ya kau lah jijik juga ya kau kayaknya gak juga deh kalo kaya gitu bener jijik kita liatnya jijik kita liatnya jijik oh berarti kau banyak kawan-kawan yang berasal dari Sumatra Naomi dari Sumatra waktu kuliah banyak S1 waktu S1 S1 kan banyak kalo di Jogja kan banyak dari daerah-daerah tuh banyak iya 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 eh kok masih sering pulang kampung ke kampung bapak mau mama udah gak sih tapi terakhir itu pulang tahun Januari kemarin dah baru dong itu berarti maksudnya tapi gak yang selalu pulang gitu loh cuma ada event aja januari bukan event sih maksudnya ada momennya harus pulang apa oh ada pensi di kampung hahaha tira nunggu ada event ya tira nunggu ada event keluargamu rift hahaha apa 420 keluargamu ya begitu no meter jadi sama Ben ini sudah berapa lama pacaran berapa lama ya Ben tahun ini 5 keren lah mau ke 6 bukan sih iya berarti 5 sudah dijalanin 5 tahun iya 5 tahun mau ke 6 iya 5 tahun mau ke 6 udah mau 5 baru mau 5 ya iya 17 17 17 oh baru mau 5 ah ini kebetulan karena baru mau 5 hahaha udah mau sadar bukan pemilu kita kan 5 tahun ya iya biasa ada saat apa tuh biasa ya kalo gak pemilihan ulang hahaha atau BN2 periode iya periode atau ya siapa tuh ada calon baru dengan visi-visi yang lebih jelas wah jangan lah wah jangan gitu jangan gitu wah gimana warga survei 5 tahunnya puas gak dengan kepemimpinan 5 tahun tapi kan dianya puas penyandang daneng hahaha hahaha bener bener penyandang daneng eh bener lagi kok hobi laku kayak sikit hahaha tapi semua bakal berlalu itu gini-gini nonton kantor bapak ngelusin hahaha oh gitu staff-staffnya iya oh yaudah yaudah gapapa kita ngobrolin keluargamu aja hahaha tapi band ini memang kuakui otaknya jenius tubuhku bergetar otaknya jenius kuakui tubuhku bergetar belulang nah tapi bener jujur ya kalo aku pribadi ya dari semua temanku dari SD kok kenapa sih anjing namanya joget kan gak ada lagu dari dulu aku kecil sampe aku besar aku menemui banyak pertemanan cuma menurutku hanya seorang bener yang menurutku sebagai orang tuh kerja keras gitu gitu no me dia tuh akan mengejar apapun yang dia inginkan contohnya film ring-ring sedap lah ya dari 8 tahun yang lalu udah lewat jauh filmnya ya gapapa tapi itu kan buahnya dari 8 tahun lalu skrip itu ditulis sampe hari jadi di 2022 dan kita liat hasilnya sekarang penontonnya udah 10 juta hahaha gila amin amin film terlaris terlaris sepanjang masa di? di 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 siantar kalo boleh tau berarti no me berarti bapak apakah pekerjaannya apa? papa sendiri buka kantor sendiri oh buka kantor iya jangan pura-pura gak tau iya kan biar orang kan biar juga sama-sama baru tau iya jangan pura-pura gak tau CV kita kan dibikinin bapak dengan om nih hahaha iya terima kasih om james iya terima kasih om james itu sengaja kami padahal banyak segala macem itu sengaja biar kan bisa bikin CV dimana-mana sengaja ke om james biar makin dekat sama bene biar kayak ada progress oh ini yang punya perusahaannya dia iya cuman sayang bikin PT nya gak sama om hahaha iya itu marah katanya pas CP kaku pas PT gak kaku hahaha nah itu masalahnya kan dibuatin nama yang logo disini betul masalahnya dibikinin nama ayah kalo bapak punya kantor Naomi pun S2 nya hukum loh kok gak ada kemauan untuk di kantor bapak di kantor bapak iya jadi kan gini jadi kan itu kan S2 di luar itu kan LM iya kalo bapak kan notaris jadi harus ambil MKN lagi iya MKN itu master kenotariatan iya 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 mkn yang digelar-gelar orang itu kak makan enggak SH MKN susah makan udah 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 oh gitu iya harus ngambil MKN lagi berarti ini lagi ngambil MKN sekarang ngambil kok gak ada capeknya sekolah ya sebenarnya membahagikan orang tua aja hahaha bahagian orang tua iya kau mau ngomong pelan itu ada clip on tetap kedengaran tetap kedengaran tapi iya itulah bukti bakti anak kepada orang tua yang membahagian orang tua kan membuka kantor juga jadi kan kalo lebih enak buka kantor kan jadi yaudah ambil MKN aja jadi nanti sambil ke kantor bapak sambil buka punya kantor sendiri nantinya nantinya akan membuka kantor sendiri iya amin ih karena kantor di suasana di kantor bapak kurang enak apa gimana gak emang biar mandiri biar mandiri biasa anak tuh kalo kerja di kantor bapak kayak ngerasa aduh gak ada kembangnya nih iya iya gak berani ekspor segala macem selalu di supply gitu itu tidak baik untuk perkembangan anak BN udah langsung gini selalu kali hidupku ya udah bakal ah ada kantor binikku nih nanti susah loh buka kantor notaris BN gini ah gini gini aja lah aku syuting-syuting gini aja lah susah dan mahal susah dan mahal makanya diperjuangkan iya mau dalam itu enggak lah BN juga termasuk orang yang bekerja keras dari dulu nih aku itu terus itu terus itu terus dari SD kita naik-naik kan BN disini iya betul tolong lah iyaa BN itu bekerja keras skrip 8 tahun yang lalu jadi udah udah Jakarta sama dan kamu di SMA di SMA Jakarta SMA Negeri? Katolik? negeri oh negeri ada lah gak tau gak gak dijelas juga kayak tau aja 50 ada 78 semua nomor ada sih semua nomor ada ampe ratusan pun ada oh iya SMA di Jakarta tuh negerinya ampe ratusan ampe ratusan lebih ratusan lebih di BNJ cuma ampe tujuh di tebing empat SMA di kampungku satu negeri satu oh berarti SMA mana kok? SMA Negeri gitu doang ya semansa SMA Negeri satu itu rumah Naomi di? di Jakarta Timur Jakarta Timur Jakarta Timur yang ditanya Naomi bukan Oki iii di Jakarta Timur ya batak banget ya batak banget iya kan di sana banyak batak banyak batak tetangga batak semua secara kehidupan Naomi apa? kalau kau kan ya kita tahu mungkin kau kaya lah ya yang paling membuat kaya lah ya ada gak hal-hal yang membuat kau kayak susah gitu ada kayak momen pernah ada momen susah gak? pernah susah waktu di luar kulit luar karena kan mahas di Melbourne susahnya di luar negeri gak bisa dibandingin ya sama negeri di Melbourne dimana? universitas apa? simpang limun di Melbourne simpang limun oh iya iya WMN tuh UNM universitas negeri Melbourne mones gitu tinggalnya di dorm asrama gitu atau apartemen gitu dong di dom gitu di apartemen itu dormitory tapi yang apartemen itu studio atau ada kitchen set? studio 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 tapi kan mahal sekali makan tuh iya betul oh gak sama kayak yang di Kalibata gitu enggak ya? tapi tadi mau cerita susah susah apa tuh disana di Melbourne susah jadi jadi kaya biasa disana tuh kan gak biasa orang udah biasa masak jadi karena sekali makan tuh sekitar 15-20 dolar gitu lumayan 15-20 dolar 150-200 ribu lah ya karena aku di CBD nya CBD itu ke SCBD tapi tuh di tengah daerah di Melbourne nya SCBD nya Melbourne iya soalnya kampus aku disitu jadi kalo kalo ke kampus itu ada tram nya gratis jadi mendingan tinggal situ jadi kendaraan tuh gak bayar iya tapi ya itu itu adalah daerah strategis itu tadi iya bagus Ben Melbourne mana lah aku tau udah tau udah tau udah Melbourne udah ngilak aja udah tau semua bodoh kali gau lah kan udah diceritain juga di podcast ya kan penonton podcast belum ditutup belum ditutup oh disana sekali makan tuh 15-20 dolar iya 200 ribuan ya mahal tapi kalo masak terus aku juga pernah part time cepet kerja di restoran iya restoran apa? restoran Indonesia pernah mak cia mak cia mak cia apa restoran Indonesia pernah? itu berapa gajinya? per hour gitu bang per hour oke per hour itu kayak sehari itu bisa 4-5 jam kerja oke 1 jam berapa? 8 dolar murah banget murah banget gila lu ya lu gila lu ya murah banget gila anjing gila lu ya biar dia aja biar dia cuma dia yang pantes kita gak ada yang pantes gimana gimana kalo kalo di restoran Indonesia itu bisa lebih murah kayak 10 dolar gitu tapi kalo restoran kayak western atau jepang itu kayak sekitar 20-15 dolar gitu per jam per jam iya berarti dalam sehari mungkin lu 80-120 dolar seminggu ngambil berapa kali? 2 kali aja sih karena anak ada kuliah kan kan dibatasi juga dibatasi jamnya kalo student dibatasiin student tuh dibatasi kerja tuh gak bisa gak bisa lebih dari berapa jam gila gua riset banget gua waktu ke Milan kemarin waktu ke Milan lagi ya waktu aku kemarin aku nanya-nanya sama anak-anak PPI disana iya benar-benar mereka juga kerja mereka kan kerja tapi tidak boleh lebih dari berapa jam gitu kerja berarti ini sama kayak Naomi apa tuh? part time di Melbourne mereka? nggak di Milan di Milan tapi restoran di Indonesia juga iya makci ya berarti dari situ adalah tambahan sekitar mungkin 200-300 dolar iya dalam sebulan seminggu tambahan itu iya seminggu sih seminggu gede dong ya itungannya 2 jutaan jangan-jangan disamakan dengan rupiah karena disana bayar sekali makan 15.20 dolar iya tapi banyak kalonya kerja banyak dia kerja 2 hari UMR Jogja iya makanya aku langsung bilang bennya ben gue udah segini kaget bennya kaget enggak aku aku bilang aku kesana lah ikut part time misalkan lah misalkan udah-udah di restoran Jepang yang ini yang A terus ke Western restoran lagi kerja lagi boleh? boleh asalnya jamnya enggak lewat oke ada jamnya lagi ada jam-jamnya sempat di pasar juga dia? iya tapi pasarnya jualan souvenir pasar kliwon suko wati suko wati suko wati kliwon paseng inggrisnya apa? kliwon pasar kliwon pasar kliwon pasar beri harjo jualan souvenir kayak itu ya gantungan kulkas bukan siapa? itu kangguru boneka kangguru yang jadi pertanyaan nih tadi ya aku baru saran kau kuliah di luar negeri cewek iya dan dikeluargamu kau adalah anak perempuan salah satunya iya kenapa dikasih ke luar negeri kuliah? iya kan biasa lumayan iya biasa dikip udah lah kuliah di Indonesia aja sih gitu iya kuliah-kuliah di UIN gitu misalnya iya apa UIN? misalnya deket rumahku oh iya biar gak jauh ya biar gak jauh kenapa? kalau bapak kalau bapakku sih kayak kalau untuk mendidikan dia pasti bolehin pergi kalau untuk mendidikan boleh untuk asmara jangan dulu ya iya ngapain kalau tadi naik-naikkan iya kan kalau dia pacarin sama orang Melbourne ya gak bisa dong berarti iya makanya terus kalau ditambahkan aku S1 udah di Jogja terus kayak baik maksudnya gak ada yang aneh-aneh gitu loh gak pernah ada rapot jelek lah iya rapot jeleknya itu ini doang doang bapakku bilang kok udah kuliah di Melbourne dia lagi-lagi pulang masih sama dia gitu oh waktu kuliah S1 udah sama Bene iya semester akhir semester akhir S2 ke Melbourne bawa lagi pacarnya ini lagi ini lagi gitu jadi kurasa niat bapaknya nyuruh dia kuliah ke Melbourne siapa tau pola pikirnya berubah jadi seleranya naik kurasa siapa tau di Melbourne channel jumpa juga sama orang bata di sana iya oh banyak ada lah banyak ada tapi gak gue yang tetap Bene iya gimana gue juga Bene gini nya kuat oh gini nya kuat iya 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 gini-gini aja kuat dia mau dia 4 jam gini kuat dia gini ngapain 4 jam naro garam naro garam tapi itu pula yang disukain Naomi ya di instagramnya pengen cowok yang gini yang gini tuh gimana ya S3 ada rencana mau ke Inggris gak? atau ke UK? kayaknya otakku gak kayak Bene yang gak bisa kenapa wah Inggris atau UK? eh gak siapa tau biasanya orang kalo udah pilihannya ketika kuliah ke luar negeri itu kalo apalagi hukum kalo gak UK gitu maksudnya di London kalo gak di Inggris atau gak di Australia oh gitu iya sih biasanya pilihannya tapi mungkin gak sekarang sih Bang mungkin gak tau sih kapan karena S3 juga ya ngapain sih buru-buru kalo mau S3 sebelum nikah S3 lama biar kenapa Ben? biar gak aku yang biayain hahaha 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 jujur-jujuran lagi iya paling ntar Naomi Ben aku S3 ya ah makan aja gak bisa S3 lagi makan aja Ben aku S3 mau di mana? di London wah kalo itu Bennya semua film diambil dia sutang syuting sutang syuting terus Ben ada film gini tapi ceritanya kurang bagus berapa udah gak idealis lagi udah gak idealis emang Bennya se idealis itu dalam kehidupan sehari-harinya? iya dia ada beberapa yang prinsipil gitu prinsipil betul yang gak boleh ditawar iya contoh contoh apa? iya gak tau contoh contoh ya film kayak ngambil kerjaan gitu kadang-kadang yang harus sesuai misalnya dia waktu itu konsultum kemadi dia harus kayak scriptnya dia suka atau gimana gitu-gitu gak semua disikat ya? iya kayak dia kan udah gak mau di depan layar lagi kan? iya kalau yang gak mau itu bukan karena prinsip iya tapi maksudnya kalo orang nanya ya Cis coba aja coba aja kalo ada kesempatan coba aja kalo lo enggak langsung gak mau keren jangan berantem disini nanti aja sama siapa bennya tuh gak mau di depan layar bukan karena bennya ya karena tekanan publik iya tapi keren mereka berdua berantem tuh masalah prinsip gitu kaya dewasa kaya pinter gitu coba kalo kita-kita berantem kan masih yang makan mau dimana aja kita berantem masalah terserah masalah baju itu kan receh kalo orang-orang pinter orang-orang dewasa itu kak wajah sih aku enggak aku gak pernah ngributin aja sama Anggi makan bakmi kunci kereta aku dibawa kok iya ingat tinggi 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 bodoh tapi bukan gara-gara bakmi nya gara-gara aku bekasus bodoh kan ya tapi ngapain bawa-bawa kunci kereta aku lari-lari Giko dimana upload lah bentar aku gak bisa pulang kunci kereta aku dibawa 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 Anggi kabur bukan dibawa kebawa Anggi tinggi kuncinya di dalam tasnya berarti nomini berarti sudah berapa ya berarti S1 berapa tahun 4 4 tahun S2 di Melbourne setahun 5 tahun sudah merantau 5 tahun udah merantau ya 5 tahun lah kami aku kan S2 di Melbourne iya Allah S2 kok di Melbourne S2 nya ini apalah kebanjanya S iya anjing gak usah gitu-gitu gak siap goblok gila nembak-nembak gitu tapi Naomi apa yang menurutmu tuh gak ini aku terpikir kalian pernah putus nyambung gak? enggak enggak pernah enggak pernah putus nyambung aneh banget kata Naomi Naomi tuh pengen yang kita tuh harus putus nyambung tapi berantem besar berantem besar pernah? enggak juga menurutku enggak ya yang mana? enggak juga sih di bentak yang mana? kadang-kadangnya di komunikasi enggak 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 kayaknya 5 tahun pacaran paling karena kalau misalnya marah dia kabur ini ya gak ada ini ya misalnya kita marah kan dia lanjutin lanjutin berantem dia enggak enggak ada konfrontasinya langsung pergi gitu enggak ada bicara dua arah ya satu arah aja ya gila kalau dia gak mau gak suka dia cabut gak mau dengerin lu kalau gue bener baru dia mau eh Naomi tapi menurutmu ini menurutmu aja ya sekarang kan Benny bertumbuh apa yang berubah dari seorang Benny menurutmu kan aku 5 tahun nih sama dia dulu keretanya pario lebih sekarang gak punya ya kan sekarang ada mobil lebih ini yang paling besar sih menurut aku lebih mau dengerin orang keren lebih mau dengerin orang kalau dulu itu dia batu kali kepal otaknya ya waktu itu contohnya aja contoh kesus ya boleh kan dia beli mobil iya kan beli mobil mobil itu second iya oh yang iya 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 gue udah bilang ben jangan beli lu gak ngerti mobil gitu kan lu gak sesuai lu gak ngerti apa-apa soal mobil kejam juga menurutmu ya iya lu gak ngerti apa-apa kalau misalnya bekas banjir apa kan gak ngerti kan enggak kok ini bagus udah survei bagus ya udah serah lu nanti lu beli lagi soalnya pengalaman aku pernah gitu kan kalau aku pernah gitu beli lagi maksudnya kayak terus dia bilang enggak kok udah survei segala macam dia beli sama dia cuma berapa lama ben cuma setengah tahun setengah tahun masuk bengkel di jual harga yang mau beli aja berapa gitu harganya orang itu di pretelin di pretelin 40 juta gak sampe orang cuma 3 juta setengah eh mobil dia mending gue ngilokan kalau itu bukan mobilnya beca oh gitu gitu oh berarti oh berarti udah kami kan agak lain nih istilahnya baru-baru terbentuk ya iya kalau kami lagi diskusi ada debat apa paling mau denger orang loh oh gitu mau loh yaudah itu kalau menurut kalian yaudah ayo dan fair aku cuma keras ke dia aja enggak enggak aku aku kalau aku tuh kalau yang keluarga yang bener-bener dekat aku tuh berani jahat berani jahat karena aku tahu mereka pasti kalau ada masalah akan maafkan iya 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 berarti kami bukan keluarga dekat-dekat kali emang kalau ben ya nanti kalau aku ngelawan pasti udah kakrap kali lagi deng sekarang belum iya 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 menjelaskannya menjelaskannya tapi kan gak backstreet kan enggak awal-awal awal-awal tuh enggak enggak gue takut banget sepupu gue nonton semuanya enang tua gue udah gak usah deh kalau itu gak usah enggak 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 apa-apa sih tapi emang bapak gak mau nerima bennya maka enggak maksudnya kalau dulu ngejelasinnya apa bennya kan secara-maksudnya secara fame kan sekarang udah jauh bertumbuh oh dulu kan masih kayak konsultan komedi apa aku bilangin lu penulis 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 terus lama-lama dia nanya menulis apa terus gitu kan status facebook status facebook nulis apa nulis togel nulis togel di dinding nulis di dinding dia jurusan apa teknik ngapain dia penulis jurusan teknik gitu kan terus baru ngejelasin gini-gini konsultan komedi ngapain itu oh lawak-lawak terus baru tau kan lawak kan diam-diam tuh dia nyari tau youtube apa langsung jantungnya spot langsung langsung karena dia liat bennya yang dulu muka maaf banget yang maaf banget yang masih yang deda nautu kayaknya bapaknya nonton video yang itu ya terus sekarang kalau nyari bennya dion itu tetap paling atas ini apa ini sih katanya gitu mau ada dia kan kadang-kadang yang sekarang kan udah kayak sering bintang tamu kayak ngomongin tentang suruh daerah apa yang karirnya kan tapi tetep kalau nyari keyword benny dion tetep yang itu stand up jaman dulu tapi kok bangga gak menjadi seorang pacar nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge udah 40 menit juga udah 40 menit juga udah 40 menit kerasa kerasa sih buat kau buat kamu buat kamu gak merasa kalau misalnya naomi nonton aku yang pengen santu ini naomi ini ada orang yang sebelah kalau misalnya naomi nonton jangan mau kesini bodoh ngapain kau kesini harapan sedikit aja dari nomi untuk bene harapan aku harapannya ini aja sih semakin pertahankan kesempurnaan gitu mau ngerasa sempurna malesinnya malesinnya lambutnya tuh suruh-suruh model potongan tapi semalam waktu premier itu dia pakai baju korea korea utara tapi ini pas dia pakai opo-opo kemarin itu rambutnya kayak pakai wiklamis yang khas dari program adek abang ini kan ada istilahnya ujangan-ujangan untuk perantau kebetulannya kok merantaunya tuh ke Jogja dan ke Melbourne ada nilai-nilai kehidupan yang harus ditanamkan buat calon-calon perantau perantau apalagi ke luar negeri ya apalagi ke luar negeri jangan sia-siakan kepercayaan dari orang tua jangan sia sama semuda karena apa yang ya yang kita lakukan sekarang tuh nanti bakal kita tuai pas masa pas tuanya iya bener jadi apapun yang kita lakukan sekarang pasti nanti belakang akan kita tuai betul makanya kau melakukan hubungan dengan benedion insyaallah menuai kebahagiaan bersama benedion di akhir nanti ihi iya jadi untuk temen-temen di rumah kalo mau mendapatkan 3 juta rupiah bisa scan PR code disini ga usah eh kayak naomi gini bintang tamu kita tanya ada uang-uang este manis dulu kayaknya takut aku yang ditransfer balik oh gini aja oh gini aja ke aku aja kirimnya nyenak nyenain kamu kan biasanya kalo ada abang nanya ada duit apa engga nah itu biar ada dikasih uang-uang jajannya tapi ini spesial dari beny lah nanti ben engga spesial dia ga dengernya bisa sama sekali dong peter engga gini biasanya kan kami ngasih ongkos nah kau ada ongkos buat kami kebetulan kami berempat mau ke milburn mau ke monas university nanti dia makin ga disetujui bapak udah yang satu nyusah ini kenapa kawan-kawan yang ngikut udah ini kita hitungannya ga ngasih ongkos ke naomi nanti ku titipkan ke beny untuk makan kintan oh iya bener supaya ga gomblok supaya bayar ga ulenkali biar ga bontot-bontot udah pokoknya nanti ada duit buat makan kintan dan mungkin nanti ada juga sesi selanjutnya adalah mengkonfirmasi kejadian-kejadian di audio podcast agak lain ya kepada naomi ya bikin dua part kali ya kalau part satu nanti ada part dua adik abang tau abang awa katamu abang adik sekeluarga adik abang tau abang awa katamu abang adik sekeluarga apa ini? apalah ini? ya ya Terima kasih.